Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Nama saya Undang Suri Aman Tapi sehari-hari saya biasa dipanggil Bang Jek Umur saya 42 tahun Pekerjaan saya sehari-hari Petugas parkir di ilmu komunikasi Jatinangor Alhamdulillah Saya bekerja dari tahun 92 Sampai sekarang berarti sudah 25 tahun Kurang lebih Kalau saya seandainya jadi mahasiswa Mungkin ya saya sudah jadi profesor dokter Kayaknya sudah lulus ini Pendidikan adalah senjata yang memiliki kekuatan Untuk mengubah dunia Walaupun hidup dengan sangat sederhana Tidak menghalangi untuk bisa membantu Para penerus bangsa Untuk meraih cita-citanya Lama kelamaan anak saya pun juga pada mengerti Mereka apapun yang saya jalankan itu Saya bilang ini saya mencontohkan pada keluarga yang utama Istilahnya ketika keluarga mempunyai ada rejeki lebih Dan panjang umur juga Mereka harus ada rasa empati terhadap orang lain Ternyata memang disitu Tidak ada salahnya Ketika kita memang disaat Kita sulit Kita peduli terhadap orang lain Disitu juga tidak Tidak ada larangan untuk itu Apalagi kalau misalnya kita dilapangkan rejeki Disinilah tempat ia bekerja Di pelataran parkir Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Sudah 23 tahun profesi ini dijalani Mulai matahari terbit Hingga terbenamnya matahari Bang Jack mengatur keluar masuk kendaraan Agar tertata rapi Dan tidak parkir sembarangan Beginilah penampilan Bang Jack saat bekerja Memakai pakaian rapi Dan tidak ketinggalan Kaca mata hitamnya Dengan penampilan seperti ini Ia lebih mudah dikenal oleh banyak orang Terutama dosen dan mahasiswa Penghasilannya memang berbeda jauh Dengan orang kantoran Namun dengan penghasilan seadanya Tidak menghalangi Bang Jack Untuk berbuat kebaikan Bang Jack tinggal di pergambungan padat Kawasan pabrik Babakan Loa Ranca Ekek, Jawa Barat Di sini sangat banyak anak-anak yang putus sekolah Orang tua mereka tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan Akibat keterbatasan ekonomi Karena kesariannya hanyalah menjadi pekerja serabutan Tak ingin masa depan mereka terhenti Bermudalkan keyakinan Dengan kemampuan seadanya Tahun 2012 Ia mendidikan taman kanak-kanak Nafilatul Husna Attaullah Dan taman pendidikan Al-Quran Rawdotul Jannah Yani istrinya Juga ikut membantu membangun sekolah Dan kini Ia menjabat sebagai kepala sekolah Ada pula dua orang guru relawan Yang ikut membantu menghajar Awalnya sekolah ini Bertempat di rumah Tanjek dan di rumah mertuanya Saat itu Semakin banyak dermawan yang membantu Mulai dari menyumbang peratan belajar Buku Hingga adanya bantuan operasional sekolah Kini bangunan sekolah itu sudah terbangun satu lantai Dan ia berencana membuat tiga lantai Sambil berharap akan adanya tangan-tangan dermawan Untuk membantu Untuk saat ini Mereka sangat mendukung Dengan keadaan saya seperti ini Alhamdulillah Juga memang banyak juga yang Yang men-support saya dan membantu Saya juga mungkin dari donatur-donatur Mereka mempunyai rejeki lebih Mungkinnya untuk membantu saya Alhamdulillah sampai sekarang pun juga Ini dulu kan ini rumah saya dipakai Untuk belajar anak-anak gitu ya Ya mungkin disini saya selalu bermimpi Bahwa saya itu harus mempunyai bangunan Karena memang saya kasihan juga untuk anak-anak gitu ya Untuk belajar Belajarnya cuma sebentar Karena memang disini ya keluarga juga jarang istirahat waktu itu Jam 10 baru kita tidur mungkin ya Soalnya dari jam 10 ke bawah kita ini pakai belajar terus Ya sekarang Alhamdulillah kan Saya juga sangat bahagia sekali Karena ya ternyata Banyak juga orang gitu ya Yang membantu saya Dan disitu juga saya mempunyai Keinginan juga untuk Ya kita juga harus Jangan mensulitkan orang lain gitu ya Berawal dari 18 orang murid Kini sudah angkatan kelima Ada 180 anak yang saat ini aktif belajar Rata-rata mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu Ada pula dari keluarga yang mampu Dan dari keluarga yang mampu inilah Ia menerima bantuan dana Untuk kebutuhan operasional sekolah setiap hari Cerita Bang Jack banyak yang mencibir usahanya Meski banyak yang berpendapat sebelah mata di lingkungannya Namun senyum dan keceriaan murid-murid inilah Yang membuat Bang Jack tidak mudah patah semangat Kebetulan hari ini Bang Jack kedatangan sekelompok mahasiswa dari ITB Mereka adalah Soly Yaitu komunitas yang dibentuk mahasiswa ITB Di visi pengabdian masyarakat Kegiatan ini sering disebut pula sebagai program ITB mengajar Dimana komunitas ini terjun langsung secara aktif Untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu Setelah sini belajar bersama komunitas Solyh Barulah kegiatan mengaji dimulai Bang Jack sendiri yang mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran Prinsip Bang Jack yaitu tidak perlu menunggu harta yang berlimpah untuk menolong sesama Asal ada niat dan hati yang tulus Semua orang pasti bisa menggapai asa untuk membantu sesama Bang Jack yakin Usaha yang dilakukan akan berbuah manis Karena hanya pendidikanlah yang bisa mengubah hidup mereka ke laku Terima kasih Terima kasih Terima kasih